Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Ayuda Satusri Amili Dengan name 5012-00433 Saya dari kelas 4C Ekonomi Syariah Video ini dibuat guna untuk memenuhi Bilai Tugas 3 atau Tugas Uas Nomor 2 Mata Kuliah Ekonomi Syariah Nah langsung saja Pada video kali ini Saya akan melakukan uji data Uji data panel pada program Nah langsung saja Ini dia beberapa sintet yang Yang bisa kita gunakan Untuk Uji data panel pada program Nah yang pertama Itu ada Lab dari PLM Sebelumnya Kita harus menginstall terlebih dahulu Lab dari PLM Packagenya Berhubung Di laptop saya Sudah Terdownload Jadi Sudah bisa Langsung di running Nah bagi kalian yang belum Men-download Packagenya Bisa Menginstall di sini Package Lalu Pilih Install Package Baiklah kita langsung Kita langsung coba running Kalau sudah terdownload Akan muncul Seperti ini Nah disarankan Kalau ingin Men-install Ataupun Packagenya Usahakan menggunakan Jaringan yang Lumayan cepat Supaya tidak Terhampat dalam Proses Penginstallan Nah lanjut Disini Ada Empat Set data Yang mana Datanya sudah termasuk Dalam PLM Library PLM ini Tadi Nah disini Ada Empat Set data Yang pertama Ada Itu Merupakan Data Yang digunakan Oleh Arellano Dan Bon Pada tahun 1991 Lalu Ada Data Grunfeld Itu Merupakan Data Yang digunakan Oleh Geiber Dan Zales Tahun 2008 Nah Untuk Produk Merupakan Data Produksi Yang digunakan Oleh Munel Pada Tahun 1990 Nah Sedangkan Wages Ini Digunakan Oleh Colwell Dan Rupert Pada Tahun 1988 Ini Bisa Langsung Kita Running Selanjutnya Kita Masuk Pada Struktur Data Struktur Data Yaitu Versi PLM Yang Saat ini Memang Bekerja Dengan Data Nah Disini Terdapat Rumus Hate Dalam Kurung Grunfeld Nah Rumus Ini Digunakan Untuk Melihat 6 data Teratas Coba Langsung Kita Run Ini Dia Bisa Kita Lihat Disini Dia Ada Menentukan Data Yaitu Dari 1 Sampai 6 Nah Jika Kita Ingin Melihat Bagian Bawah Atau Lekor Dari Suatu Data Nah Kita Menggunakan Bawus Ini Nah Kalau Yang Hate Ini Tadi Kan Untuk Melihat Bagian Atas Teratas Suatu Data Nah Kalau Kita Ingin Melihat Bagian Bawah Kita Bisa Menggunakan Tail Yang Turun Dengan Tail Ini Langsung Kita Run Saja Bisa Dilihatkan Disini Tertera Nomor 195 Sampai Dengan 200 Berarti Data Yang Ada Disini Itu Berjumlah 200 Lalu Lanjut Lanjut Baik Jika ini Walaupun Untuk Melihat Data Atas Dan Ini Untuk Melihat Dapat Terbawa Nah Jika Kita Ingin Melihat Data Sebagian Kita Bisa Menggunakan Pemus Ini Ini Gunanya Untuk Melihat Sebagian Data Dari Suatu Data Sedang Sedangkan Sedangkan Fungsi Dalam Kurung E Ini Digunakan Untuk Melihat Datanya Langsung Langsung Terlebih selamat menikmati dua argumen selanjutnya adalah drop index sama dengan true true menggatuhkan index dari data spam dan raw true menghitung nama baris dengan menempelkan index individu dan waktu objek ini memiliki metode misur seperti ringkasan dan asmetrik yang pertama menunjukkan variasi total variable dan bagian dari variasi ini karena dimensi indikasi dan waktu yang terakhir memberikan ada presentasi matrik dari segi dari seri dengan cara default bisa langsung kita lanjut nah summary ini dimana untuk menampilkan kesimpulan kesimpulan suatu data nah disini bisa dilihat kenapa ini tidak terisai seperti angka-angka yang lain malah NA NA itu dikarenakan merupakan hari libur entah itu Sabtu minggu ataupun hari libur nasional lainnya selanjutnya kita masuk pada misi transformasi data bisa kita lihat disini bahwa ada beberapa rumus atau pintu simpat yang bisa kita gunakan transformasi data merupakan estimasi data panel yang perlu menerapkan transformasi yang berbeda ke seri minggu bisa kita lihat dalam transformasi data ada fungsi area yaitu div plug rumus tersebut tidak menghitung dengan benar transformasi ini untuk data panel karena mereka tidak dapat mengidentifikasi bila ada perubahan individu dalam data oleh karena itu metode khusus untuk objek C-series telah ditulis untuk menemani data panel dengan benar bisa kita running terima kasih selanjutnya yaitu kursi lebih lanjut yang disebut ada between dan between ini disediakan untuk menghitung transformasi between dan between between mengembalikan nilai unik sedangkan between mengembalikan nilai dan mengembalikan faktor yang panjangnya adalah jumlah dengan mengembalikan nilai unik bisa selanjutnya kita masuk pada rumus formula rumus formula tidak terlalu berguna untuk menggambarkan model terutama saat menggunakan variabel instrumentar seperti estimator untuk menangani situasi ini jadi yang digunakan adalah rumus dalam kasus kedua berarti bagian sebelumnya yang menggambarkan yang terbarat di bagian ini diperbarui bisa kita masuk ke perangai baiklah selanjutnya kita masuk pada estimasi model estimasi model dasar dengan PLN beberapa model dapat diestimasi dengan PLN dengan mengisi argumen model seperti yang bisa kita lihat disini kegunaan dasar PLN adalah untuk menunjukkan rumus model data dan model yang akan diestimasi misalnya model 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 misalnya pada model terima kasih telah menonton dan 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 mengambil efek secara asap, secara acak. Metode untuk menampilkan ringkasan estimasi, model tersedia melalui ringkasan, misalnya untuk model acak. Metode ringkasan memberikan informasi tentang varian, komponen kesalahan, dan beberapa statistik uji. Fungsi fixer. Untuk mengekstrak efek tertentu dengan nilai yang mungkin individu. Fungsi fixer mengembalikan objek kelas, sebuah metode ringkasan yang disediakan untuk mencetak efek. Bisa kita langsung. Mari lagi, ini merupakan minus untuk melihat satu kesimpulan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dalam kasus varian efek tetap dua arah. Efek argumen dan lepkan dalam fungsi fixer ini. Untuk mengekstrak efek tetap, efek tertentu dengan nilai yang mungkin individu. Untuk waktu efek tetap dan dua arah. Untuk jumlah efek tetap individu dan waktu. Contoh untuk mengekstrak efek tetap waktu dari model dua arah. Kita bisa menggunakan rumus ini. Ini adalah rumus yang tadi. Nah, sedangkan yang fixer dalam kurun-kurun detik. Ini bisa kita gunakan untuk melihat datanya. Baiklah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi yang melihat juga untuk saya sendiri. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.